Tuhan Yang Maha Kuasa Diawali dengan kadal terkecil di dunia. Secara umum, kadal mencakup jenis-jenis hewan bertubuh kecil seperti kadal pasir Ligosoma sampai Biawa Komodo yang bisa mencapai panjang lebih dari 3 meter. Namun ternyata berbeda dengan spesies kadal yang bernama Spirodactylus spartenopion ini, reptil yang satu ini merupakan kadal terkecil dibanding yang lain. Kadal ini ditemukan pada tahun 1965 di Kepulauan British Virgin. Karena kecilnya, kadal ini juga bisa meringkuk di sekeping koin. Dan kadal ini adalah spesies yang khas dengan panjang hanya sekitar 16 mm atau sekitar 3,4 inci dari ujung mulut ke pangkal ekor. Selanjutnya adalah kuda laut terkecil di dunia. Hewan yang dikenal dengan nama Hippocampus denis ini biasanya hanya memiliki ukuran panjang tubuh sepanjang 16 mm yaitu lebih kecil dari kuku yang terkecil. Bahkan beberapa yang ditemukan hanya berukuran sepanjang 13 mm saja. Hippocampus denis ini biasanya hidup di perairan tropis samudera pasifik bagian barat antara 13 dan 90 meter di bawah permukaan laut. Spesies ini unik sebab berukuran mini serta tidak memiliki sirip dorsal atau punggung. Hebatnya lagi, spesies ini memiliki kemampuan kamuflase yang mengagumkan sehingga sering selamat dari perburuan yang dilakukan oleh orang-orang terhadap kuda laut jenis lain. Seperti diketahui, kuda laut banyak diburu karena dipercaya memiliki khasiat untuk pemulikan keperkasaan pria. Berikutnya adalah spesies ikan terkecil di dunia. Pada Januari 2006 lalu, ilmuwan Eropa dan Singapura mengumumkan penemuan spesies ikan yang diyakini sebagai ikan terkecil di dunia. Ikan dengan nama ilmiah Phaedosipris progenetica ini ditemukan di lahan gambut Sumatera. Tubuh ikan dewasa ini hanya sebesar nyamuk dan masih satu keluarga dengan ikan gurame. Saking kecilnya, para ilmuwan harus mengamati ikan dengan tubuh transparan itu dengan menggunakan mikroskop stereoskopik. Dari hasil penelitian, panjang dari ujung mulut hingga ujung ekor ikan tersebut hanya 7,9 mm. Dan spesies ini layak mendapat peredikat sebagai vertebrata terkecil di dunia mengalahkan rekor ikan terkecil yang tercatat selama ini, yaitu ikan cebol Trimatum nanus yang panjangnya 8 mm. Berlanjut ke ular terkecil di dunia Hewan melata bernama Lactotyplops carlae ini adalah spesies ular terkecil di dunia yang pada usia dewasanya rata-rata hanya berukuran sepanjang 10,1 cm atau sekitar di bawah 4 inci. Spesies ular dengan ukuran tak lazim ini ditemukan di Pulau Karibia Barbados. Spesies ini setipis spaghetti dan cukup kecil untuk ia dapat beristirahat dengan nyaman pada sepotong koin. Ular tersebut tergolong kelompok ular cacing yang biasa ditemukan di wilayah tropis. Ular yang ditemukan Blair H. itu mungkin jenis yang langka dan terancam punah dan ular berwarna coklat pemangsa serangga dan rayap ini termasuk ular yang tidak beracun. Spesies lain yang juga memiliki ukuran terkecil adalah bunglon. Hewan pemilik nama Brukesia mikra ini merupakan satu-satunya spesies bunglon terkecil yang ada di dunia. Ia ditemukan di lantai hutan hujan Pulau Nocibi di lepas pantai utara barat Madagaskar. Brukesia mikra memiliki panjang sekitar 16 mm jika diukur dari puncak hidung hingga anusnya atau sedikit lebih besar ketimbang ujung pentul korek api. Sementara panjang rata-rata dari puncak hidung ke ujung ekor sekitar 30 mm. Peneliti memperkirakan hewan ini bisa mencapai ukuran sekarang sebagai kasus ekstrim pengecilan ukuran tubuh yang disebut miniaturisasi yang terjadi di habitatnya. Spesies hewan lainnya yang juga berukuran terkecil di dunia adalah monyet. Satu-satunya jenis monyet terkecil ini dikenal dengan nama Pygmy Marmoset yang berasal dari hutan-hutan hujan atau kanopi Brazil Barat, Kolombia Tenggara, Ekuador Timur, dan Peru Timur. Monyet lucu ini hanya berukuran sekitar 14 hingga 16 cm atau sekitar 5 hingga 6 inci termasuk panjang ekornya. Sementara bobotnya yang jantan berukuran seberat 140 gram sedangkan berat betina hanya sebenyat 120 gram. Dan monyet-monyet kecil dan lucu ini biasanya hidup dalam kelompok 2 hingga 6 ekor saja. Pygmy Marmoset mempunyai bulu yang kuning kepirang-pirangan serta ekor bergelang di sepanjang badannya. Satu ciri yang unik bagi spesies ini yaitu kukunya yang disesuaikan khusus untuk memancat pohon. Pygmy Marmoset merupakan hewan omnivora dan memakan buah, daun, serangga, serta terkadang juga reptilia yang kecil. Karena ukurannya yang kecil serta pergerakan yang tangkas dan lincah, Pygmy Marmoset tak mudah ditemukan atau dilihat di kawasan-kawasan liat. Spesies lainnya yang juga berukuran terkecil di dunia adalah katak. Peneliti dari Louisiana State University Amerika Serikat, Chris Austin telah menemukan dua spesies katak baru di Papua New Guinea. Salah satunya diketahui sebagai hewan bertulang belakang atau vertebrata terkecil di dunia dengan ukuran sekitar 7,7 mm. Katak terkecil itu pun dinamakan Pygmy Marmoset karena ukurannya yang kecil. Spesies baru itu pun dikatakan telah mengalahkan spesies ikan dari Indonesia yang bernama Phaedocypris progenetica yang berukuran lebih dari 8 mm. Austin menemukan spesies itu dalam ekspedisi selama 3 bulan di Papua New Guinea. Spesies kedua yang juga tergolong berukuran kecil adalah Phaedophryne swiftorum. Hewan tersebut berukuran sedikit lebih besar dari Phaedophryne amawensis dengan ukuran tubuh rata-rata 8,5 mm. Ekosistem kedua katak yang sangat kecil ini sangat mirip, yaitu mereka sama-sama mendiami daun di hutan hujan tropis. Pemirsa itulah ketujuh spesies hewan terkecil di dunia versi on the spot.